Halo halo duars dimanapun kalian berada. Di video ini Mami mau share sedikit tentang Palestina. Bukan tentang perang yang sedang dan masih berkecamuk di sana. Pastinya Mami sedia dengan perang itu dan sama sekali tidak mendukung tindakan kekerasan apapun di muka bumi. Mami orang yang cinta damai. Namun sebagai simpati dan empati mendukung perjuangan para perempuan Palestina video ini Mami buat. Semoga kalian semua yang menonton video ini terenyuh dan dapat sedikit membantu perjuangan bangsa Palestina khususnya para perempuan di sana dengan like share video ini atau mungkin juga hanya dengan mengenal budaya mereka yang salah satunya adalah pakaian tradisional yang akan Mami bahas kali ini. Pakaian tradisional Palestina dikenal dengan sebutan toub yang berupa abaya dengan hiasan sulam tangan khasnya yang disebut dengan patris. Secara tradisional biasanya toub ini berwarna hitam atau putih. Ada yang mempunyai garis leher berbentuk V, bulat, ataupun ada yang mempunyai belahan pada bagian dadanya. Terdapat juga panel pada bagian dada, punggung, juga sisi sampingnya. Untuk bagian lengannya ada yang lurus saja, bersayap, ada juga yang tidak berlengan. Terbuat dari kain linen, sutra, katun, bahkan ada yang blu-blu. Diketahui toub ini telah ada selama lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Sedangkan untuk patris diketahui sudah ada sejak 3.000 tahun yang lalu. Sebagai teknik bordir kuno yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di wilayah Arab pada era kanaan. Toub dengan tradisnya ini bukan hanya sekedar motivation saja bagi para perempuan Palestina, tapi juga sebagai alat perjuangan melawan Jionis Israel. Menjadi saksi perjuangan bangsa Palestina yang diusir dari tanahnya sekaligus saksi perjalanan hidup seorang perempuan Palestina dari masa pubertas, pernikahan, hingga menjadi seorang ibu di tengah kondisi kesulitan hidup, kesulitan sosial, dan ekonomi. Beriringan dengan toub, kegiatan sulam menyulam atau bordir tangan atau tatris pun berkembang. Sudah sejak dari dahulu, para sepuk mengajarkan anak perempuannya menyulam sejak dini, terlebih setelah mereka pandai menjahit. Kegiatan menyulam ini dilakukan secara komunal atau bersama-sama, dikala waktu senggang mereka setelah habis berkani. Sembari mengobrol, bercerita sejarah, mengajarkan kebijaksanaan hidup, hingga mengatur pernikahan putri mereka. Kegiatan menyulam ini digunakan sebagai jalan untuk memperarap ikatan hubungan antara nenek, ibu, dan putri mereka. Diketahui banyak sekali teknik menyulam Palestina ini, namun yang terkenal adalah teknik jahitan silang yang disebut dengan falahi, dan teknik jahitan sofa yang dikenal dengan tahriri. Teknik jahitan silang disebut dengan falahi karena jahitan silang ini banyak dilakukan oleh wanita dari desa petani, dari wilayah selatan hingga ke wilayah tengah Palestina. Sedangkan teknik jahitan sofa atau tahriri biasanya digunakan untuk membuat panel depan gaun pengantin, dan panel samping rok serta manset gaun tradisional, di mana benang atau tali diletakkan dulu rata di permukaan kain, kemudian dijahit pada tempatnya dengan jahitan kecil yang hampir tidak terlihat. Talinya dapat diletakkan untuk menciptakan pola, desain, dan motif-motif yang berbeda. Dahulu benang untuk menyulam dipintal dan diwarnai dengan tangan. Warna merah dibuat dari kulit buah delimu, warna kuning dari daun anggur, warna kuning kehijauan dari tanaman sumak, dan warna hitam berasal dari kulit kenari. Namun setelah tahun 1930-an, kegiatan menyulam menggunakan benang sutra impor dan benang katun DMC. Proses penyulaman pada sebuah tob bisa menghabiskan waktu sampai berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun tergantung dari kerumitan sulamannya. Dari warna dan sulamannya, kita bisa mengenali status sosial, status pernikahan, dan dari desa atau wilayah mana perempuan yang mengenakannya. Memberi kesan tob ini sebagai cara perempuan bercerita tentang hidupnya atau tentang dirinya. Misalnya untuk perempuan-perempuan di wilayah BRL Safa, pengantin wanita akan mengenakan tob berwarna merah. Tetapi jika ia menjadi janda, ia menggantinya dengan tob biru. Dan jika ia memutuskan menikah lagi, maka ia akan menambahkan lebih banyak warna dan sulaman pada tob birunya. Yang berarti bahwa ia siap untuk menikah lagi dan memiliki anak. Untuk wilayah Nablus, tobnya berupa abaya dengan garis merah dan hijau. Dengan hanya memiliki sedikit sulaman saja, karena para wanita di sana bekerja berjam-jam di ladang, dan menganggap jika terlalu banyak sulaman, itu adalah tanda kemalasan dan kecerobohan. Untuk suku Bedowin atau Baduy di wilayah Negev dan Sinai menggunakan tob berwarna hitam. Untuk desa Beiddajan wilayah Java terkenal dengan teknik bordirnya yang luar biasa pada tobnya. menjahitnya sangat detail dengan menggunakan jarum dan benang yang sangat tipis untuk membuat sulaman seperti motif bunga jeruk, dedaunan, ataupun pohon kapresus. Tob Ramallah dibuat menggunakan alat tenun manual yang terbuat dari kain linen putih berpadu dengan benang merah dan hitam dengan pola bunga yang berkesan mewah. Ada juga Tob Hebron, identik dengan desain salib falahi, multiwarna disertai daun, bunga, dan batang pohon. Ada juga Tob Gaza, dikenal dengan geometrisnya yang besar dan timbul, terbuat dari kain katun dan linen. Uniknya Tob Gaza ini didasarkan pada warna-warna benang yang digunakan. Seperti misalnya, kain bergaris hijau dan ungu disebut dengan Tob Surga dan Neraka. Setiap wilayah di Palestina memiliki pola-pola sulaman yang menceritakan kisahnya sendiri. Begitu juga dengan warna-warna Tobnya. Seperti Yerusalem, Galilea, Yata, dan yang lainnya. Sebagian besar desain tatris Palestina ini melambangkan kemakmuran, kesehatan, kekayaan, dan perlindungan. Semua Tob berikut tatrisnya dikerjakan dengan tangan. Karena itu, Tob ini menjadi lebih bermakna dan memiliki nilai yang tinggi. Hampir semua perempuan muda Palestina memiliki Tob tradisional. Mereka menyimpannya karena Tob ini adalah warisan dari nenek atau ibunya. Sudah menjadi kebiasaan bagi Tob yang ada tatrisnya itu untuk dipotong dan digunakan kembali sebagai hiasan pada pakaian yang lain atau pakaian modern mereka. Namun, setelah negara Israel berdiri, pada tahun 1948 terjadi bencana atau nakba di Palestina. Sebanyak 750 ribu warga Palestina diusir dari tanah mereka. Kegiatan tatris yang bersifat komunal pun tidak dapat dilakukan lagi karena bangsa Palestina harus terus-menerus mengungsi. Bencana pun sempat terjadi di tahun 1967. Sampai sekarang sudah lebih dari 500-an desa sudah dihancurkan oleh jionis Israel. Israel juga merampas budaya-budaya milik bangsa Palestina. Salah satunya adalah tradis. Tetapi bangsa Palestina tidak diam begitu saja. Mereka melakukan gerakan protes. Yang pertama terjadi di tahun 1987-1993 dengan nama gerakan Intifada. Para perempuan Palestina pun melakukan perlawanan terhadap pendudukan jionis Israel terhadap klaimnya atas tidak adanya Palestina. Memprotes penghapusan sejarah dan identitas mereka. Seni menyulam tatris pun berubah menjadi tindakan perlawanan. Mereka memasukkan simbol-simbol yang dilarang oleh jionis menjadi pola-pola tatris. Sulaman berbentuk senjata api, merpati, petak Palestina, juga barang-barang fashion disulam berwarna bendera. Palestina yang warnanya adalah hitam, putih, hijau, dan merah. Dan juga bahkan mereka menyulam kata Palestina dalam bahasa Arab dan Inggris pada Taub-nya. Tatris yang awalnya hanyalah domain pribadi atau sebagai domain komunal bergeser menjadi domain nasional, menjadi simbol pemersatu bangsa dan patriotisme. Taub menjadi bukti nyata untuk memelihara ikatan nasionalisme terhadap tanah air dan memelihara budaya bangsa. Penting untuk dicatat, sulaman Palestina atau tatris ini tidak menyertakan pola atau mewakili afiliasi agama tertentu, terlebih Islam. Malah secara konsisten, mereka mengekspresikan hubungan seseorang dengan tanah air dan leluhurnya, juga keanggotaan dari suatu komunitas atau wilayah. Para perempuan Palestina juga membuat Tatris sebagai wujud menentang norma-norma patriarki, bukan hanya sekedar sebagai ibu para pejuang atau prajorit. Mereka menggunakan seni tatris ini untuk mengurus diri mereka sendiri dan mendukung komunitas mereka secara ekonomi dengan menjual hasil-hasil karyanya untuk melangsungkan kehidupan. Menyulam menjadi suatu cara ekspresi, berekspresi bagi banyak wanita, khususnya di Gaza yang terkepung kondisinya, dan dari sulitnya untuk mencari penghidupan dan bantuan. Karena kurangnya persediaan bahan dan benang di tempat pengungsian, mereka pun menggunakan karung goni hasil donasi untuk menjadi sarana mereka menyulam. Pakaian tradisional Palestina ini, Taube dengan Patrisnya merupakan sebuah contoh kolektif para perempuan Palestina yang menolak untuk melupakan atau dilupakan dari masa lalunya, dan juga menjadi metafora ketabahan seorang perempuan. Meskipun kini, Taube tidak digunakan menjadi pakaian sehari-hari ataupun dikenakan ketika berunjuk rasa, tetapi Taube ini digunakan dalam peristiwa-peristiwa penting seperti pesta pernikahan, kelulusan, atau acara-acara nasional Palestina. Dan pada tahun 2021, Tatris ini sudah masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda kemanusiaan UNESCO PBB. Setelah melalui pahit getirnya perjuangan, bahkan banyak nyawa melayang, dan hampir punah. Alhamdulillah, sulaman tangan Tatris ini bisa tetap dilestarikan dan masih bisa dipraktekan oleh perempuan-perempuan Palestina khususnya dan dunia. Nah, itu tadi sedikit share dari Mami tentang perempuan Palestina dengan pakaian tradisionalnya, yaitu Taube dengan Tatris-nya. Cukup dulu untuk video kali ini. Semoga membuka dan menambah wawasan kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video kali ini. Terima kasih telah menonton